hai hai semuanya welcome back to my channel kali ini kita akan belajar untuk mengganti warna di amigurumi jadi disini kita akan belajar membuat amigurumi seperti ini nanti kita akan belajar untuk mengganti warna dan sekarang kita akan membuat warna pink di bagian bawah ini nah gimana cara mengganti warna untuk satu round akan kita tunjukkan ya tapi sebelumnya jangan lupa kalian subscribe channel ini like video ini dan share ke temen-temen kalian supaya kalian enggak ketinggalan video-video kita selanjutnya nah nanti di seri ini kita akan belajar membuat amigurumi disney seperti ini berbentuk seperti telur ya seri uvv dan kita akan bikin free tutorialnya dengan berbagai macam karakter jadi jangan lupa kalian subscribe supaya kalian enggak ketinggalan tutorial kita selanjutnya kita akan buat beberapa seri nah disini kita akan mengganti warna terlebih dahulu caranya bagaimana jadi jika pada pattern ditulis eh single crochet misalkan 15 kali nah di single crochet terakhir nanti kita kerjakan hanya setengah jadi saja jadi katakanlah semisal ya ini saya sudah mengerjakan misal dikatakan single crochet 15 nah semisal disini saya kerjakan sampai single crochet ke-14 jadi satu single crochet sebelum akhir nah seperti ini misalkan nah ini misalkan sudah single crochet ke-14 lalu untuk single crochet terakhir kita kerjakan setengah jadi 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 seperti ini kita masukkan di lubang seperti biasa kaitkan satu kali nah setengah jadi seperti ini untuk gerakan keduanya kita tidak pakai warna lama tapi kita langsung menggunakan warna baru misalkan ini warna pink seperti ini jadi nah ini kita lebihkan ekornya sekitar segini kita tahan di bagian belakang nah lalu untuk menutup single crochetnya kita langsung ambil benang dengan warna baru nah seperti ini lalu untuk single crochet berikutnya kita sudah langsung menggunakan warna yang baru jadi single crochet terakhir tadi dikerjakan setengah dengan warna lama dan setengah lagi dengan warna yang baru seperti ini kita tinggal langsung lanjutkan ke single crochet berikutnya nah seperti ini langsung menggunakan warna baru untuk tutorial single crochet bagi kalian yang belum tahu bisa cek di description box di bawah atau linknya akan aku taruh di sini ya untuk tutorial single crochet oke nah seperti ini jadi kita langsung bisa melanjutkan single crochet dengan warna yang baru seperti ini nanti akan saya tunjukkan hasil akhirnya jika kita menggunakan warna yang berbeda seperti ini nah ini bisa diteruskan warnanya sesuai dengan pola sedangkan saya di sini juga akan mengajari cara mengganti warna dengan pola atau teknik tapestry ini tapestry crochet nah tapestry crochet itu nanti bentuknya akan seperti ini ini gimana untuk menggantinya kalau yang ini tadi kan satu warna yang sudah kita ganti ini akan sama sampai selesai warna pink semuanya nah jika berganti-ganti seperti ini gimana caranya nah ini kita ada contohnya untuk rajutan yang lain nah disini kita akan buat seperti ini ya katakanlah ini adalah satu single crochet sebelum terakhir seperti tadi nah untuk single crochet yang terakhir kita kerjakan setengah sama seperti tadi nah seperti ini lalu kita langsung grab eh warna yang baru misalkan ini ini kita menggirkan nah kita langsung grab warna baru seperti tadi kita biarkan ekornya segini kira-kira kita tahan di belakang kita langsung selesaikan dengan warna yang baru nah seperti ini jika sudah kita bisa kerjakan kita bisa kerjakan semisal ya ini tadi kan warna eh singguk si warna kremnya ini adalah dua tiga satu dua nah kita bisa kerjakan dua set itu dengan warna yang baru ini tapi diingat sama seperti tadi di di stitch terakhir kita kerjakan hanya separuh saja yang menggunakan warna krem jadi ini kita menggunakan penuh warna krem yang single crochet pertama nah single crochet kedua setengahnya kita kerjakan dengan krem dan setengahnya kita kerjakan dengan warna coklat sama seperti nanti di coklat ini ini juga dua single crochet berarti disini kita kerjakan full warna coklat dan disini kita kerjakan setengah dengan warna coklat dan setengahnya lagi dengan warna baru yaitu krem ini juga di sini penuh ini dengan warna krem lalu ini setengahnya dengan warna krem setengahnya lagi dengan warna baru yaitu coklat jadi tekniknya adalah sama yang penting di stitch terakhir nanti akan kita kerjakan setengah dengan warna lama dan setengah dengan warna baru nah seperti ini tadi ini setengah warna lama lalu setengah warna baru lalu langsung kita bisa lanjutkan ke ke sebelahnya nah seperti ini satu, ini full dengan warna krem, lalu yang kedua setengah aja, nah seperti ini lalu untuk setengahnya lagi kita ambil dari ini tadi, nah tadi kan tadi kan kita sudah mengganti warna, nah untuk yang panjangnya ini kan masih nempel disini, kita tinggal tarik aja seperti ini nah kita selesaikan dengan warna yang baru ini lalu kita berarti lanjutkan dengan warna yang hitam ini dua kali ya satu kali yang penuh seperti ini lalu yang kedua kali setengah aja dan kita grab warna baru yaitu krem yang kita tadi sudah kerjakan nah karena kremnya tadi ini agak longgar ya bisa kita agak tarik sedikit supaya dia lebih kencang tensionnya ini supaya dia gak kendor nah kita seperti ini lalu kita lanjutkan dengan warna krem satu kali lalu yang kedua adalah setengah ya seperti tadi ambil lagi warna coklat sambil kita tarik lagi supaya tensionnya coklatnya gak kendor nah seperti ini lalu bisa kita lanjutkan membuat dengan warna coklat atau hitam nah seperti ini ini kelihatan dia agak kendor ya yang terakhir ini bisa bagian ininya kita tarik sedikit nah jadi bagian dalamnya nanti seperti ini ini sudah nah akhirnya hasilnya akan seperti ini nanti di round berikutnya juga sama jadi misalkan disuruh dipolah ditulis single crochet sekian berarti kita lakukan hingga satu stitch sebelum terakhir jadi kita lakukan hingga satu stitch sebelum terakhir lalu di stitch terakhir kita lakukan setengah dengan warna lama dan setengah dengan warna baru yaitu krem lalu misalkan pada krem ditulis di pola untuk increase maka kita increase ini dengan full dengan krem ya ini full dengan krem lalu ini krem juga nah yang disini kita setengah dengan krem setengah dengan coklat lalu kita lakukan coklat satu kali nah satu kali ini berarti juga setengah saja dengan coklat kita langsung pindah ke krem langsung saya praktekan saja untuk jika hanya satu seperti ini gimana caranya nanti untuk pola lengkapnya kita akan buat video terpisah jadi ini nanti akan membentuk mickey dan mini nah untuk pola free tutorialnya ada di video kita yang lain jadi pastikan kalian stay tune dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video kita yang free tutorial selanjutnya nanti kita akan buat satu seri untuk pola disminya nah misal seperti ini disini kita akan mulai dengan warna krem nah jadi ini di stitch terakhir setengah lalu kita grab warna baru yaitu krem nah kremnya tadi kan sudah ada di ujung sini gak apa-apa kita tarik aja ke tempat kita mengerjakan ini sekarang seperti ini nah jadi bagian dalamnya nanti akan agak loose seperti ini gak apa-apa jadi kita tarik sampai sekiranya cukup kencang tapi jangan terlalu kencang supaya dia gak peok seperti ini supaya dia gak berubah bentuk seperti ini jadi kita tetap tarik tapi secukupnya aja lalu kita kerjakan semisal disini increase maka kita increase yaitu kerjakan satu lubang diisi dengan dua stitch ini masih full dengan krem ya lalu di stitch terakhir nah untuk stitch terakhir ini kita setengah aja kita langsung ambil yang warna coklat seperti ini nah disini tadi kan coklatnya satu kali saja berarti kita lakukan setengah jadi seperti ini nah seperti ini setengah ya lalu kita langsung ambil yang krem nah seperti ini lalu kita lanjutkan untuk kremnya sorry lalu di stitch terakhir sama seperti tadi seperti ini separuh dan kita langsung lanjutkan dengan warna coklat nah seperti ini hasilnya jadi di bagian tengah ini hanya ada satu tapi kita kerjakan dengan cara setengah warna lama yaitu krem dan setengah eh sorry setengah warna lama yaitu coklat dan setengah warna baru yaitu krem yang ini bagian belakangnya seperti ini tapi gak masalah nanti akan kita isi dengan dacron atau polyester fill jadi seperti ini kira-kira tutorialnya untuk cara mengganti benang jadi jangan lupa tekniknya adalah kerjakan sampai satu stitch sebelum terakhir lalu di stitch terakhir kita kerjakan separuh dengan warna lama dan separuhnya dengan warna baru gitu ya teman-teman nanti akan kita tunjukkan hasil jadinya terima kasih jangan lupa like video ini ya sampai ketemu di tutorial kita selanjutnya have a nice day semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati